Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jadi Hai penulis ini ingin bahas soal Hai bahasanya TMC blog Hai jadi mas Taufik ini Hai eh bicara mengacaranya Honda bikin PCX irit tapi enggak pakai PPA penulis ceruterang enggak setuju ya dengan pandangan bahwa PVA itu bikin hai eh motor irit ya Hai jadi Hai karena jelas ya Hai eh penulis sendiri punya enmeh enmeh gini Hai motornya kalahiri dengan pengen punya teman penulis Honda PCX ya itu bisa 55 km per liter Hai sesuatu yang luar biasa itu Hai karena penulis maksimalnya ya ya penulis enggak pernah anu enggak pernah bisa jalan konstan kecepatan berapa gitu enggak bisa Hai bisanya stop and go jalan gini aja nih 40 ini kan bukan kecepatan ideal untuk irit ya enggak bisa jadi itu akutu 5060 gitu ya Hai ketinggian juga nggak bagus tapi penulis sudah coba sebaik Hai mungkin melakukan eco-riding Hai itu mah hasil maksimalnya 50 km per liter itu pakai pertamak sih Hai temen penulis ya mestinya pakai pertamak juga Hai mungkin dibilang tenaganya enggak ada ya sebenarnya beda kokus lah gini aja lah antara Nmax yang ini yang versi 2018 dengan versi 2020 kan itu katanya lebih sirip yang versi 2020 ini berapa kilometer per liter tapi jelas ada pengiritan ada efeknya Hai jari ya ah kalau dibilang VVA itu bikin nirip eh enggak ya Hai VVA nya Yamaha itu jangan dibilang untuk apa untuk membesar membagi rata powerbank Hai VVA nya Yamaha itu ya untuk mengatasi kelemahan mesinnya Yamaha Hai jadi Yamaha itu enggak bisa bikin mesin yang powerbank nya lebar Hai Nah kita ke kalau bandingkan dah dengan apa hasil dino-nya ya hasil dino-nya Yamaha itu kan seringkali Hai puncak tenaganya ekstrim ya kalau kita lihat motor yang versi lainnya yang belum VVA Hai itu kan puncak tenaganya ekstrim nah sementara yang motor-motor lain terutama Suzuki Hai itu power banyak lebar apalagi kalau Honda Honda itu di mesin apa yang lain yang ayah yang ada sekarang itu kan torsinya bisa rata gitu ya Hai sementara yang punya Yamaha kan kelihatan ada puncaknya gitu ya Hai itu faktor distribusi tenaga Hai saya kita bahas dari TMC blok dulu Hai TMC blok menyebut ya Hai apa namanya Hai tenaga motor itu ditingkatkan dengan meningkatkan kompresi Hai ya memang sudah tapi kita lihatlah contohnya di Yamaha n-max kompresinya ditingkatkan Hai terus tenaga juga dibuat fokus ke RPM atas tapi lihat apa yang terjadi naiknya cuma berapa itu Hai cuma naik berapa 0,3 ya nggak banyak kan hai 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 jadi ya Hai enggak selalu apa peningkatkan kompresi itu meningkatkan tenaga entah ya Honda ini kan nah lebih bebas motornya di jual lokal tok Hai mestinya sih Honda bisa melakukan trik enggak ano enggak usah mematuhi euro empat ya nanti lihatlah penulis masih belum lihat apa dikenal potnya Honda PCX 160 lokal itu ada tabungnya atau enggak hai 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 kalau ada tabungnya berarti euro empat Hai Nah kalau sudah euro empat itu tenaga tenaga mesin pasti ngempet Hai kalau enggak ada mesinnya berarti enggak di-empat hai 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 selain dari kompresi mesin e-c bahas dulu Hai seri Hai salah ya kalau kompresi mesin dibilang bisa meningkatkan karena ya terbukti lah Hai yang di PC di enmax itu kompresi mesin tidak banyak membantu mungkin ada kasus bisa membantu tapi Hai enggak selalu meningkatkan kompresi mesin itu efektif untuk meningkatkan tenaga hai 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 meningkatkan diri juga fitur hai 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 terus katanya apa PCX lebih hirit karena banyak kecil ya Hai seratus berapa 140 70 R14 Hai eh 120 70 R14 Hai eh berapa sih yang bener Hai entah ya kalau lihat secara fisik Hai ukuran ban dari PCX itu kok kerasannya enggak ada bedanya ya kan penulis pernah jajarkan ya punya penulis dengan punya temen penulis jajar hai 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 set-by-set bikin lihat dari belakang kok rasanya ukurannya sama ya Hai walau file-nya beda tapi dilihat dari lebarnya itu sama dari tinggi ban itu sama Hai yang enggak begitu kelihatan lah bedanya ya Hai nantilah penulis cari referensi dari Hai apa dari pabrik ban motor ya Hai disitu diperlihatkan juga ukuran banyak gimana Hai jadi berikut websitenya Bridgestone ya Hai ban Bridgestone Bridgestone.com ban patelaks kita lihat beda ukuran ini masih ban depan ya belum ini yang ban belakang disini ada ban nya Nmax ya 130 70 eh sorry sih mana sih Hai ini 130 70 13 diameternya 517 terus ini ada lagi 120 70 14 ini ban lamanya PCX 524 ini adalah outer diameter diameter luar jadi kalau dari ukuran diameter luar ban barunya PCX itu sedikit lebih kecil daripada yang lama ini 524 tapi sebenarnya salah lho kalau ngomong ukuran ban itu mempengaruhi irit borosnya ukuran dari sisi diameter luar lho ya outer diameter kalau apa yang dibicarakan adalah lebar tapaknya itu setuju tapi kan dilihat ya dari sisi fisiknya lah kelihatan lebarnya sama kalau misalnya lebih boros yang itu yang salah kembangan bahannya kembangan bahannya yang lebih minim yang bikin tapaknya berkurang itu ya lebih ini jadi yang secara lurusnya itu apa tapaknya minim itu bisa mengurang bisa buat motor lebih ini apa ya eh ban itu kan eh tergantung rasio rasio gigi kan gak mungkin rasio giginya NMAX dengan PCI itu ngeplug sama persis pasti beda kan nah bedanya ini untuk mengkompensasi ban eh sorry untuk mengkompensasi ukuran ban jadi kalau diameter bannya diperbesar ya rasio giginya dirubah lah ya sama kalau misalnya caranya dulu pingin nambah toe speed pilihannya ada dua buat ban belakang lebih gede atau rasio gigi ban dirubah eh rasio gigi dirubah jadi yang apa depan dibesarkan atau belakang dikecilkan itu kan terus apalagi ya TMC blok nyebutnya itu selain kompresi mesin kapasitas mesin kapasitas mesin itu ditinggikan banyak orang yang ngeboros tapi kalau misalnya ya setelannya gak dirubah gak ada modifikasi ECU sama sekali ya itu itu motor masih bisa lebih irit jadi kayak apa kayak disebut samarat motor sport itu kalau pingin irit bore up itu cara yang lebih baik jadi bawa apro tanpa diapapakan itu itu aja udah cukup itu aja udah cukup kebakaran ini mau dibuat lebih bertenaga atau lebih mirit contoh yang paling jelas itu ya Mio Mio Blue Sport itu mulai dari apa pengenangan teknologi Blue Core itu kan kapasitas mesin Mio ditingkatkan dari 110 menjadi 125 tapi kan malah ternyata lebih irit tenaga lebih gede dan juga lebih irit itu adalah efek dari menambah kapasitas tapi difokuskan gak irit jadi ya salah ya kalau ngomong 100 cc cc kecil itu irit ya tergantung dari setelannya lah kalau fokusnya ke fokus irit penambahan cc pun bisa makin irit terus apa lagi ya nampak kompresi ya kali ini penuh akan nambahkan yang tadi ketinggalan belum dijelaskan ya mana tadi nah ini peningkatan kubikasi lebih besar meninggalkan campuran udara BPN lebih banyak setuju tadi udah perlu dijelaskan mengapa bahwa api itu bisa bikin lebih irit terus ditambah api itu masuk makin besar dengan pengadaan jumlah klep tembakarannya dihasilkan akan lebih menggagal ini belum tentu ya jadi ini bedanya antara 4 valve dengan 2 valve jumlah udara yang masuk ke intik itu lebih besar yang 4 valve lebih besar 2 valve lebih kecil keunggulannya apa kalau 4 valve ini keunggulannya di RPM tinggi udaranya makin banyak sementara 2 valve itu keunggulannya di RPM rendah karena udaranya lubang udaranya kecil kecepatan angin yang masuk ke piston ini jadi lebih kencang kalau lebih kencang kan turbulensi udara lebih banyak campurannya bensinnya dengan udara jadi lebih baik kalau ini bukanya kan terlalu webar jadinya pelan ini ada penjelasannya di auto zain maaf penulis apa enggak sebutkan bahasa inggrisnya nah ini penulis sudah terjemahkan keunggulannya yang valve nya banyak penapasan makin cepat tenaga di RPM tinggi busi ditaruh tengah pas bisa jadi membakar lebih efesien nah salah ketik valve nya bisa lebih kecil lebih ringan jadi masalah floating nya berkurang RPM nya bisa lebih tinggi kelemahan komponen nya lebih banyak lebih berat lebih mahal ini kelemahan juga di RPM rendah udara masuk kecepatan aliran udara nya lambat pembakaran apa campurannya jadi enggak sempurna jadi kurang enak dipakai di RPM rendah ya intrinya kalau ingin irit itu harusnya ya 2 valve kalau ingin kecepatan tinggi performa itu 4 valve terus apa lagi ya ini overbore nafas di tinggi ya sebenarnya ya kalau soal overbore overstroke ini nah kalau ingin lebih irit itu harusnya pakai overstroke mana sih overstroke ini motor gokil ya nah ini motor bermusin overstroke bisa mengalir torsi dan power pada RPM yang lebih rendah ini faktor utama yang membuatnya lebih irit dan efesien ya pokoknya kesimpulannya BPN nya bisa lebih sedikit untuk gaya putar yang sama ya karena energi panasnya lebih efesien ya lah sih itu kalau hubungannya dengan overbore overstroke jadi power up memang lebih irit tapi kalau mau ngejar irit pole itu harus overstroke jadi CC digedekan tapi dibuat overstroke terus ini peningkatan power ini masih belum melihat kenalpot nya ya di kenalpot nya ini apa ada bundul bundulannya ya ada filter apa namanya catalytic converter soalnya di NMAX sepertinya catalytic converter itu yang menjadikan penyebab tenaganya berkurang kalau di India banyak kasus motor tenaganya berkurang karena di Euro 4 kan ini kompresi ini kompresi makin tinggi dan makin nampat ini belum tentu loh ya soalnya soalnya kompresi tinggi butuh bensin noktan tinggi sementara bensin noktan tinggi kita itu kan kualitasnya meragukan ya penulis pernah posting ada yang mengukur bensin pertamak kotanya bisa beda-beda ya ada yang ukurnya 86 ada yang ukurnya 98 padahal alatnya sama karena kualitas bensin kurang ada kemungkinan hasilnya nggak akan maksimal kalau di Indonesia kompresi tinggi ini apalagi kalau pemilihnya pakai Pertamax atau bahkan Pertalight dijamin performanya nggak keluar nggak kayak NMAX nanti ya NMAX itu kan yang versi 2000 sebelumnya 2020 kan eh kompresi mesinnya lebih kecil ya karena kompresi mesin lebih kecil dia pakai Pertalight pun bisa pakai Pertamax itu maksimal mah daripada pakai Pertamax turbo jadi ada kemungkinan nanti secara realnya PCX 160 itu kalah sama NMAX versi lama tapi ya lihat aja nanti kompresi besar nggak butuh banyak bahan bakar iya iya tapi ya relatif ya iya relatif ya antara itu ngejarannya antara pengen butuh irit atau tenaga yang jelas meningkatkan efesensi pembakaran itu salah satu untuk bikin lebih ini tapi menurut penulis bukan itu kuncinya kunci eh honda ya merubah merubah apa namanya eh eh tenaga puncak juga membantu eh membuat pembakaran lebih mirip memang VPA itu bisa membantu meningkatkan ya irit di RPM rendah tapi Yamaha tidak memaksimalkan itu lihat aja lah beda ukuran apa noken asnya yang untuk RPM tinggi dengan yang RPM rendah kan minim sekali kecil sekali bedanya coba kita bandingkan dengan yang punya BMW itu BMW apa itu namanya BMW apa namanya sepoknya yang punya BMW itu lah itu kan ukuran noken asnya beda ya lebih dari separuhnya kayaknya ya jadi enggak cuma dari durasi bukaan saja yang berubah tapi juga timing bukaannya kemudian banyak bukaannya juga berubah jadi amplitudenya durasinya timingnya itu berubah semua ekstrim kalau VVA kan timingnya terbatas durasinya juga terbatas dikurangi tapi sedikit sekali terus liftnya amplitudenya banyaknya bukaan itu juga variasinya sangat sedikit jadi jelas Yamaha tidak memaksimalkan ini ya tapi sebenarnya sudah wajar lihat saja ini NMAX 2018 ini tarikan tenaga bawahnya mantep banget kalau ditambah tenaganya lagi bisa saja jadi sulit dikendalikan motor nah ya yang contoh tadi lah yang NMAX yang baru itu kan tenaganya di fokuskan di tenaga atas ya di RPM atas nah itu kan katanya jadi lebih irit nah itu yang dilakukan oleh Honda jadi dengan apa fokus tenaga di putaran atas yang bawah enggak perlu di fokus-fokuskan sekali enggak kayak NMAX 2018 ini yang tarikan bawahnya gede banget ya bisa saja nanti NMAX 2000 eh sorry PCX yang 160 ini tarikannya ya tetap sama saja seperti PCX 150 jadi tenaga keluarnya di RPM tinggi ya bisa saja seperti itu kalau Honda itu ngejarnya irit ya ya menurut penulis caranya Honda itu ya wis begitu itu tenaga untuk RPM rendah itu enggak dibuat tinggi-tinggi aman ya ya memang throttle body dibesarkan ya tapi eh saluran udara keluar kayaknya dipanjangkan ya udara masuk juga lupa penulis tapi kayaknya gitu itu kan efeknya untuk eh apa efisiensi yang tenaga bawa nah itu apa untuk buat makin irit lah entah kalau penulis salah yang itu ya yang jelas kalau lihat triknya yang di Honda Beat itu jelas bahwa Honda itu eh bikin tenagas kayak enggak ada kalau di RPM merendah jelas jadi hirit karena ya eh kalau sudah di RPM merendah itu enggak ada tarikannya motor Honda itu makanya kan kesannya jadi alus alus tarikannya ya walau yang bikin jengkel pemiliknya mungkin karena ada masalah itu ya masalah apa namanya gerdek itu ya ya mungkin karena enggak ada tenaganya makanya kalau setiap akseleransi awal dibuat kasar nah jasinya gerdek dan karena apa karena penulis merasa tenaganya kegedean ya karena ya biasanya naik metrik 125 cc yang sangat dikiritkan atau yang naik 115 cc itu ya kalau RPM bawah gini penulis hati-hati makanya enggak gerdek iya tapi itu tergantung dari pemilik motornya ya enak gimana ya kalau orang sih pinginnya mantep tarikan bawah pingin bisa kencang tapi mantep tarikan bawah dan iya gayanya NMAX 2018 ini kayaknya lebih disukai daripada NMAX 2020 jadi ya nggak lucu lah penulis kalau disebut VVI itu memengaruhi apa bisa membuat NMAX lebih hirit enggak NMAX itu poros terus terus ya NMAX itu sorry VVA itu VVA nya Yamaha itu enggak 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 membantung buat motor hirit kalau disebut VVA apa dengan VVA Honda PCX bisa lebih hirit penulis enggak tujuh kecuali kalau Honda bisa menemukan mekanisme VVA yang semacam punya BMW karena ya sekarang ini kan dituntut motor itu ada VVA nya karena ya pembakaran di RPM rendah itu dianggap kurang efesien Aduh lupa isi bensin nah ya wis lah jadi ya ya harusnya VVA nya Yamaha itu dikembangkan lah jadi kayak punya BMW kalau yang sekarang ini VVA lebih ke kayak aksesori gitu walau mungkin apa banyak pemilih NMAX yang ngomong kalau VVA nya nyala tarikan jadi sip iya tapi itu mungkin ya karena keterbatasan Honda juga lah seandainya Suzuki bikin motor yang setara NMAX ini tenaganya maupun bentuknya Mestinya ya enggak perlu VVA bisa sekencang NMAX bisa seirit NMAX eh seirit PCX ya kalau Honda PCX sendiri ya itu triknya pakai kedekan CC ya untuk meningkatkan tenaga ya lihat pabrik punya cara beda-beda ini kamera udah kotor semua enggak ini lampnya penulis sudah kotor semua hahaha aduh enggak kelihatan ya yang jelas ya irit boros itu emang tergantung dari apa ya ke pintaran pabriknya lah kalau melihat tenaganya kayaknya ya PCX ini fokus ke performa nanti dilihat aja nanti kalau sudah apa pengalaman apa ada testimoni berapa nanti motor itu bisa iri karena ya kalau dari apa dari ujinya kan motornya itu biasanya di di jalankan kecepatan maksimum 60 km per jam baik yang apa metode stabil maupun metode ICE R40 ya nanti dilihat aja apa bener PCX ini masih irit kayak yang PCX 150 ya kalau soal sudah tenaga gini pabrikan itu sudah habis-habisan ya kayaknya ya mau meningkatkan tenaga lebih susah ya terbatas dari kapasitas mesin dan apa teknologi banyak gitu lah nanti kalau iya Honda ini salah strategi jadi misalnya dia pakai apa kerenggangan mesin makin sempit padahal olinya oli jelek ya wis lihat aja lah wis nanti ya ya wis lah gitu aja nggak panjang-panjang intinya cuma itu penulis nggak tuju dengan omongan DMC blog ya menyebut VVA itu berguna meningkatkan irit ya menurut penulis VVA itu terlalu terbatas baru sip kalau misalnya niru kayak yang punya BMW nah itu sip banget itu ya rp merendah bukaannya valve kecil terus nggak cuma itu saja durasi dan timingnya juga dirubah ekstrim lah perubahannya ya wis lah gitu aja terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton!